Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Yang terhormat Bapak Benny Setiawan MPD Selaku rekan dalam membina forum mahasiswa Bidimisi Dan Kipulia, serta para mahasiswa yang saya banggakan Perkenalkan Saya Yayan Adrenova Eketua Eskom Saya saat ini ditugaskan oleh Perkumpulan Badan Periksa Karyabangsa Untuk tugas belajar di Universitas Negeri Yogyakarta Baik, disini saya akan memberikan satu paparan Dan harapannya, paparan yang akan saya presentasikan kali ini Dapat merubah pola pikir, mindset kita semua Paparan ini yakni Pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan mobilisasi forum Poin-poin yang akan saya bahas antara lain Perkembangan revolusi industri Perkembangan society 5.0 Teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan aspek Meningkatkan mobilisasi forum dan merenung Sebelum mengenal bagaimana perkembangan dan pemanfaatan IT di kehidupan kita Manusia yang berada di muka bumi ini Perlu diketahui terlebih dahulu Pemicu-pemicu terjadinya revolusi Dapat kita lihat gambar pada paparan pertama ini Bahwa ini merupakan susunan terjadinya revolusi industri di dunia Baik dari level 1, 2, 3, dan 4 Revolusi industri pertama ditandai lahirnya mesin uap Yang memacu berdirinya banyak pabrik Sehingga sebagian besar masyarakat beralih yang dulunya bertani Menjadi pegawai atau buruh di pabrik Dan penemuan mesin uap yang digunakan adalah untuk memproses produksi barang Saat itu di Inggris mesin uap digunakan sebagai alat tenung mekanis pertama Dan dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil Peranatan kerja yang awalnya tergantung pada tenaga manusia dan hewan Akhirnya digantikan dengan mesin Selanjutnya revolusi industri yang kedua Yang kedua Revolusi ini ditandai dengan lahirnya teknologi listrik Industri berkembang pesat dengan produksi massal melalui energi listrik Revolusi ketiga ditandai lahirnya mesin kontrol komputer Atau revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis Yaitu komputer dan robot Komputer pun dapat mulai menggantikan tenaga manusia Sebagai operator dan pengendali lini produksi Sementara revolusi industri yang keempat ditandai lahirnya mesin terekoneksi digital Inilah yang disebut dengan era industri 4.0 Yang perlu kita garis bawahi adalah konsekuensi era ini akan banyak profesi yang tidak berfungsi Pada era ini sebagian besar produksi dan transaksi yang dilakukan manusia itu terekoneksi oleh sistem digital Yang disilahkan dengan cyber physical system, cyber service, cyber object, physical object, internet of thing Di benua Eropa dan Amerika berlomba-lomba menentukan prioritas pengembangan SDM Yang diarahkan pada pengembangan teknologi dan bisnis Menyongsong era industri 4.0 dengan bersinergi baik antara perguruan tinggi dan lembaga riset, industri, dan pemerintah Semua ini berkolaborasi solid Dan hasilnya ya jelas mereka sangat maju Pertanyaannya Bagaimana dengan Indonesia Bagaimana Indonesia bisa ikut berlari mengikuti kemajuan teknologi Beberapa riset mengemukakan Pengembangan SDM Indonesia hendaknya diarahkan pada upaya-upaya Yang pertama adalah memacu pengembangan UMKM Di sini sebagai contoh adalah aplikasi e-commerce yang membantu UMKM dalam memasakkan produk dan hasilnya sangat membantu Yaitu e-commerce jual-beli atau transaksi jual-beli produk barang Itu Shopee yang dipromotori oleh Singapura, Bukalapak oleh Indonesia, dan Lazada oleh pusat yang ada di Jerman Selanjutnya upaya-upaya apa saja dalam pengembangan SDM Indonesia Yaitu adalah kemampuan networking dengan perusahaan-perusahaan besar Atau istilahnya trend Istilah trendnya yaitu transfer teknologi Transfer teknologi adalah suatu terminologi Yang menyelaraskan kegiatan transfer teknologi dari suatu negara industri ke negara berkembang Sehingga bisa diartikan suatu cara membantu negara-negara berkembang untuk membangun industri dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan Contohnya mobil SMK Di mana Indonesia bergerak sama dengan Malaysia Lalu kereta cepat MRTI Dengan negara China, Jepang, dan Korea Selanjutnya upaya adalah melakukan transformasi bisnis melalui IT Menggali kreativitas dan inovasi layanan baru IT Kemudian memperbaiki organisasi bisnis dan penguasaan big data Pengembangan industri dengan layanannya Integrasi IT di semua bidang Maksud dalam arti perbaikan organisasi bisnis dan penguasaan big data itu Yang kita rasakan di dunia pendidikan adalah di PDDICTI Yaitu PDDICTI kalau di bagian di kampus itu adalah pusat data dan informasi pusdatin Jadi data-data kalian, data pribadi kalian, KHS itu dilaporkan ke DICTI Jadi server data tersebut akan terintegrasikan ke servernya DICTI Jadi itu dalam arti adalah suatu aplikasi atau teknologi dalam penguasaan big data Selanjutnya, prosentase SDM alih engineering dalam penguasaan analisa data itu ditingkatkan juga Di samping itu juga dibutuhkan alih-alih IT yang mampu berkolaborasi di lintas bidang Semangat belajar semerhidup Karena perubahan ini adalah perubahan yang sangat tepat Memacu masyarakat memiliki jiwa entrepreneurship dan berani mengambil risiko Jadi kita saat ini itu dipacu untuk memiliki jiwa entrepreneurship dan berani mengambil risiko Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan dengan rekan-rekan kita yang sudah positif memikirkan perkembangan kedepannya seperti apa Jadi mengembangkan dan mengasahkan kompetensi untuk terus berkarya Selain itu juga tidak lepas dari komitmen dukungan pemerintah Yang memiliki kebijakan memaksimalkan potensi daerah dan serana-pasarana yang memadai Seperti gambar disini yaitu pemerintah melaksanakan pelatihan-pelatihan Yang di usia produktif akan membuat mereka siap mengambil bagian dalam bekerja dan berkarya di era industri 4.0 ini Sementara pada sistem belajar era industri 4.0 Antara lain kita sudah merasakan yaitu online learning, ujian online, learning analysis, bahan ajar menyesuaikan latar belakang, peserta didik Yaitu media pembelajaran Media pembelajaran ya guru wajib membuat media pembelajaran Dan media pembelajaran ini akan saya bahas di slide berikutnya Dari sistem pembelajaran era industri 4.0 ini bukan karena kondisi wabah COVID-19 ini Mencuat ke permukaan Akan tetapi Jika kita flashback metode pembelajaran dari atau berbasis digitalisasi saat ini merupakan metode yang sudah lama Adanya kalau di Indonesia kemungkinan sekitar tahun 2008 Jika kita salah Hanya saja belum maksimal Tetapi Di luar negeri sana Pembelajaran ini sudah dilakukan sejak lama dan berjalan sesuai harapan Dari paparan perkembangan revolusi industri ini Semoga kalian memahami betapa beratnya persaingan terkait kompetensi SDM Nah jika kalian tidak memiliki kemampuan atau kompetensi dalam penggunaan teknologi Maka ya pikirkan saja arahnya kemana Dari sudut pandang kalian katanya trend zaman sekarang adalah mahasiswa milenial Tetapi perlu digasibawahi milenial bukan semata merta hidup di zaman digitalisasi Tetapi mahasiswa milenial merupakan mahasiswa yang melek akan perkembangan teknologi Dan menguasai teknologi itu Jadi terbayangkan kedepannya seperti apa Ini baru revolusi industri 4.0 Seperti slide pada slide ke-6 ini Perkembangan society 5.0 Bagaimana 5.0 Kita secara tidak langsung sudah mulai berada pada society 5.0 Yaitu suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan teknologi Revolusi industri bukanlah suatu kejadian yang menakutkan Justru bagi saya itu membuka peluang Dan semakin luas bagi anak-anak bangsa yang sadar Mulai dari sekarang membenahi diri akan perubahan tersebut Saya ada pengalaman baru Perbaru ini Dimana teman satu kelas itu membeli poca hotel di Jogja Jadi beliau mengajar kami ke sana untuk menikmati wasilitas hotel tersebut Nah ada satu teman lagi Ada satu teman mungkin karena belum terbiasa akan modal baru kunci pintu elektronik atau elektrik Seperti ini Beliau kebingungan saat menggunakannya Maksud dari cerita ini adalah Bukan saya mengejek beliau Tetapi dari cerita ini dapat kita ambil bahwa kita jangan kaget akan perubahan ini Kita harus cepat memproses diri akan habit yang baru Jangan sampai kita hidup di zaman merenial Tapi saat di tengah-tengah orang kita masih bingung harus berbuat apa Di Jakarta dan Bandung Itu kota tersebut sudah mulai membangun namanya Smart City Dimana-mana teknologi sudah ditanamkan di setiap sudut wilayah Misalkan ini seperti gambar ini Ini gubernur Jakarta yaitu Agnis Baswedan Itu minum air Itu sudah langsung dari kerannya Dan kerannya sudah disediakan di Tempat-tempat tertentu Di sudut-sudut wilayah tertentu Jadi Kita sudah hidup Kejamannya society Salah satu contoh lagi Ketika kita masuk kereta Dulunya penjaga yang melakukan tugasnya Untuk mempredifikasi kartis Masuk penumpang Akan tetapi sekarang Profesi tersebut sudah tidak digunakan Bahkan diganti dengan teknologi pembaca bankot Seperti lihat di pada gambar ini Ini adalah e-tol namanya E-tol atau kartis untuk membuka jalan tol Jadi tidak perlu lagi menggunakan uang Uang lembaran kertas Tetapi disini menggunakan kartu yang didalamnya ada Deposit uang elektronik Jadi Uang kita sekarang Yang kita simpan dalam dompet Sudah berubah dengan uang elektronik Dan aplikasinya seperti OVO, Dana, Shopify Dan aplikasi jenis lainnya Ayo Sekarang kita nge-lag akan teknologi Ini ada cuplikan juga Yang akan saya sampaikan Tapi sebelum saya tampil kecupikannya Ada satu gambar juga yang membuat saya tertarik Yaitu Teknologi pembelajaran Itu menggunakan VR Ini virtual reality Ini sudah dikembangkan di kota Surakarta Jadi ini siswa SMP Itu sudah menggunakan namanya virtual reality Di dalam virtual reality ini sudah ditanamkan adalah Simulasi-simulasi materi-materi bahan ajar yang ada Dari guru Jadi simulasi tersebut Disimulasikan Materi tersebut disimulasikan Ke dalam VR Dan setelah siswa itu memahami Asis simulasi tersebut Maka Masiswa tersebut akan menemonstrasikannya secara langsung Atau mempraktikannya secara langsung Berdasarkan simulasi Yang dilihat secara virtual Nah berikut adalah cuplikan Perkembangan revolusi industri Mohon disaksikan Jangan bersama Selamat datang di dunia Dimana dunia yang kita tempati ini Adalah dunia yang selalu berkembang Tanpa bisa ditahan Pertanyaannya Sudah sejauh mana kita melangkah Berawal dari Society 1.0 Yang awalnya manusia berpindah-pindah Dan tidak menetap untuk bertahan hidup 2.0 Manusia mulai menetap dan hidup bersama 3.0 Manusia mulai mengenal ilmu pengetahuan Dan dunia panindustrian Dan akhirnya kita tiba di Society 4.0 Lantas Kemana lagi kita akan melangkah Halo, good morning Oke, turn on Halo, what do you want to drink? Mineral water Oke, mineral water You're welcome Teknologi yang kita kenal Memang mempermudah pertanyaan Bagaimana kita bisa hidup? I want to go to coffee shop Oke, calamara coffee was very recommended today Thank you Namun pertanyaan yang lebih penting adalah Siapkah kita menerima perubahan dari segala sesuatu itu? Indonesia Indonesia Dikenal dengan sosok Senyum, ramah, dan beragam Sayangnya Sayangnya Kita terlalu dinirna bobokan Dengan apa yang Ibu Pertiwi berikan pada kita Budaya yang khas Tradisi yang kental Hukum yang cengeng Bahkan sumber daya alam sebagai jaminan Kita lupa bangun dari mimpi Dan kurang menyadari Bahwa semuanya itu bisa direnggut Dari Nusantara Pandangan ke depan seakan remang-remang Karena eloknya bangsa ini Tiba saatnya Indonesia bangun dari tidur Dan menghadap kenyataan Bahwa Indonesia akan terancam Jika tidak mempersiapkan diri Society 5.0 sudah di depan mata Sebelum cara hidup kita diubah Jaga identitas kita Identitas bangsa Indonesia Sehingga bisa menjawab yes Pada pertanyaan Nah ceplikan ini merupakan gambaran Bagi kalian Untuk cepat Berevolusi juga Tidak cuma revolusi industri yang berubah Tapi dari diri kalian juga berubah Berevolusi Melek akan teknologi Jangan tidur Jangan bengong Jangan sepok Tidak teknologi-teknologi baru Yang datang Gian tanpa Datang gian tanpa Menunggu Tetapi terus menerus Jadi jika kalian terlambat Maka Tamatlah kita Seberapa penting perkembangan teknologi informasi IT bagi mahasiswa Pertanyaannya Seberapa penting perkembangan teknologi informasi bagi mahasiswa Jawabannya Sangat penting Jelas Sangat penting Kita lihat sekarang Pada aspek kepribadian Berdasarkan aspek kepribadian Itu ada dua Positif dan negatif Yang pertama Menjadi pribadi yang bermanfaat Bermotivasi tinggi untuk menguasai IT Menciptakan efek persaingan positif Di antara sama mahasiswa Menciptakan IT sebagai penghubung bersilaturahmi dengan orang banyak Negatifnya Menjadi IT sebagai pemandu status sosial IT sebagai hal utama dalam menyelesaikan masalah studi Etika semakin berkurang Orang berkomunikasi Di antara sesama Menjadi pribadi yang jauh dari agama Nah disini saya Ada kutipan Dari almarhum Bapak Raphael Seban Mending Beliau merupakan ketua STKP Ketua istiwa sintam Sebelum tadi Jadi Beliau pernah mengatakan kepada saya Jangan sampai IT itu memanusiakan manusia Tetapi IT itu merupakan ciptaan manusia Segala kontrol Ada pada diri kita Dari kutipan tersebut Apakah teknologi yang mutlak sekarang tidak dapat bersanding dengan konsep manual? Jawabannya tidak Perlu adanya kerjasama antara teknologi yang dibangun dengan konsep sebagus mungkin Itu harus kerjasama, harus balance dengan konsep manual atau dengan manusia itu sendiri Salah satunya Salah satunya penerimaan mahasiswa baru Ini yang sudah kita rasakan Yang kita rasakan ya Ini yang kita rasakan saat ini adalah penerimaan mahasiswa baru Itu ada sistem penerimaan mahasiswa baru secara online Tetapi Tetapi Kolaborasi antara teknologi dan konsep manual itu tadi Dimana Dimana brosur penerimaan mahasiswa baru dibawa langsung oleh kita, panitia Itu dengan bantuan jemput bola Sosialisasi langsung merupakan suatu upaya dalam peningkatan sistem yang kita kembangkan Walaupun kita sudah mulai memasuki era society 5.0 Tapi masih banyak keluarga kita di era terpencil Masih berjuang dalam industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0 Contohnya saja Bertani Masih bertani secara manual Listrik pun belum punya Internet tidak ada Bahkan masih kritisnya penyidikan Selanjutnya Berdasarkan aspek keilmuan Secara positif dapat membedakan berbagai banyak sumber informasi sebagai bahan referensi IT dijadikan sebagai landasan motivasi untuk lebih kreatif dan produktif Sebagai acuan untuk lebih maju dalam berbagai ilmu Negatifnya Mahasiswa lebih malang dan dalam kelas Lebih suka memakai pemikiran lain Menjadi pembeda dalam sesuatu sosial Bagaimana meningkatkan mobilisasi forum mahasiswa penerima beasiswa? Tujuan terbentuknya forum mahasiswa penerima beasiswa ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di segala bidang Harus balance antara segi akademik dengan non-akademik Serta forum ini adalah tempat wadah silaturami Tukar pikiran ilmu pengetahuan antar anggota Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini sudah berkembang pesat Sebelumnya saya minta maaf Harusnya hari ini tanggal 24 Saya harus Harusnya live Untuk presentasi ini Tetapi karena Suatu hal Maka dari itu Saya hanya bisa rekam Dan Juga Kemungkinan disini Saya tidak terlalu banyak Metutorialkan Apa Media Teknologi Bagi mahasiswa ke depannya sebagai tenaga pendidik Tapi Presentasi saya ini akan saya PDFkan Sebagai referensi bagi kalian Jadi ada beberapa yang bisa kalian kembangkan dalam penerapan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi Dalam bidang pendidikan Salah satunya dengan penggunaan Yang pertama Aplikasi presentasi Ini saya menggunakan PowerPoint Itu PowerPoint interaktif Jadi PowerPoint interaktif ini Maksud dalam arti adalah Kita mengisipkan Namanya media visual Gambar visual Audio visual Animasi Dan lain-lain Sehingga Buatlah desain Interaktif ini Atau PowerPoint ini Lebih menarik Salah satunya Seperti PowerPoint yang saya Paparkan pada kalian pada hari ini Misalkan saja Kalian sebagai presenter Itu Memaparkan hasil Diskusi kalian Atau materi kalian Dalam PowerPoint Itu dengan Menisipkan banyak teks Alah hasilnya adalah Audient akan malas membaca Audient akan malas membaca Dan tidak ada ketertarikan Audient untuk mengetahui Apa sih yang ditulis oleh presenter Tetapi jika kalian Memahami Terhadap media interaktif Atau multimedia interaktif PowerPoint interaktif Maka Seperti contoh yang saya Paparkan pada saat ini Kalian ini adalah Salah satu Model Media pembelajaran interaktif Jadi buat tersemenarik mungkin Sehingga audient itu menerima Apa yang kita Suguhkan Sebab apa Sebab yang penting Materi yang Kita akan kita paparkan Walaupun kita Sisipkan dengan Gambar visual Audio visual Dan lain-lain Kita harus Menguasai dulu Materi itu Kemateri yang akan Kita sampaikan Lalu selanjutnya Yang kedua adalah Penggunaan aplikasi Papan tulis online Saat mengajar Secara daring Ini ada linknya Biasanya Hal ini dilakukan Untuk mengajar Pembelajar matematik Pada sesuat Yang ketiga adalah Media pembelajaran interaktif Media pembelajaran interaktif Untuk guru Itu ada di linknya Yang tadi Ada di link Di workwall.net Ini Asesional penilaian Ini bisa kalian Coba buka Seperti apa Dan tutorial-tutorial Satu, dua, tiga ini Semuanya ada di youtube Placer empat Juga ada di youtube Tinggal kalian Membangkan Konsepnya Lalu yang keempat Adalah Mengempatkan Fasilitas google Atau google site Di google drive Itu ada namanya Google site Selain dari Google doc Google form Dan lain-lain Google site Mungkin baru kalian dengar Mungkin Mungkin Masih baru kalian dengar Google site ini adalah Media Untuk mengembangkan Media pembelajaran Saya kasih contoh Seperti ini Ini adalah Google site Jadi google site ini Gratis Ini adalah layanan Dari google Jadi kita bisa Membuat media pembelajaran Interaktif Disini Bentuknya Seperti website Karena apa Karena Siswa-siswa Yang saat ini Adalah Handphone mereka Atau gadget mereka Itu tidak Lepas dari tangan Jadi kita Ambil Ambil Kesempatan itu Ambil kesempatan itu Karena Apa Kecanduan mereka Terhadap gadget Jadi Kita harus Lebih kreatif Kita sebagai guru Harus kreatif Untuk membuat Mereka tertarik Mendengarkan Melihat Hasil Melihat Materi-materi Yang akan kita Ajarkan Yaitu Dengan Metode ini Ini salah satu Metode Jadi disini Ada home Ada kompetisi dasar Ada materi Ada quiz Ada absen Dan profile Dan tombol-tombol ini Kurang lebih Disama halnya Dalam menu ini Dimana disini Ada kompetisi dasar Ini hasil Dari RPP Jadi siswa mampu Siswa mampu Selanjutnya Materinya Materi ini Saya Sisipkan Dari youtube Video dari youtube Gambar Output dan input Preparal komputer Selanjutnya Ini Materi Tentang Keseluruhan Dari preparal komputer Ini Saya buatkan Flipbook Berikutnya Quiz Quiz ini Saya Gunakan juga Aplikasi gratis Yaitu Gunakan Aplikasi Atau Website Dari Quisis Ini Asesmen Dan penilaian Jadi Penilaian Dari Quisis Ini Yang Membantu Kita Sebagai Tenaga Pendidik Dimana Hasil Dari Pepara Materi Kita Kita Lihat Hasilnya Apakah Siswa Tersebut Menguasai Materi Yang Kita Ajarkan Ini Nanti Dari Quiz ini Ada Condon Atau Maksudnya Ada Waktu Mundur Seperti Ujian Kip Kemarin Ada Waktu Mundurnya Jadi Kita Langsung Bisa Melihat Siswa Siapa Yang Memahami Materi Yang Kita Sampaikan Menu Selanjutnya Absensi Di absensi Ini Saya Gunakan Aplikasi Atau Website Gratisan Juga Jadi Waktu Tanggal Nomor Induk Nomor Nama Siswa Kelas Dan Penatangan Nah Ini Merupakan Adalah Fasilitas Dari Google Jadi Bisa Kita Kembangkan Gratis Semua Itu Gratis Tinggal Bagaimana Kita Mengeksplore Mengeksplore Ilmu Apa Tutorial Tutorial Yang Ada Banyak Di Youtube Tutorial Yang Bisa Membantu Kita Untuk Mengembangkan Media Pembelajaran Karena Kita Sebagai Guru Itu Kita Butuhkan Media Pembelajaran Yang Interaktif Sehingga Siswa Yang Kita Ajarkan Terpacu Untuk Keinginan Untuk Belajar Kenapa Karena Dengan Media Media Yang Interaktif Kita Mengugah Rasa Mereka Ingin Belajar Selanjutnya Ingat Teklian Belimisi Menggapai Asa Memutuskan Antai Pemisikilan Walau Secara Ekonomi Kita Dikategorikan Tidak Mampu Tetapi Yakin Dengan Kalian Bergabung Di forum Ini Semua Bisa Kita Buat Bersama Asalkan Mau Melakukan Untuk Diri Sendiri Dan Orang Lain Dari Semua Ilmu Yang Ada Saat Kalian Menempuh Tadi Hal Hasilnya Ingat Pengorbanan Itu Tidak Menghianati Hasil Asalkan Ada Kemauan Nah Ini Hasil Renungan Jadi Renungan Ini Silahkan Kami Renung Di rumah Setelah Dari Mombos Ini Likos Kalian Pikirkan Yang Pertama Adalah Buat Alasan Mengapa Bidang Kalian Anda Saat Ini Dibutuhkan Dan Apakah Bidang Kalian Anda Tersebut Dibutuhkan Di Masa Yang Akan Datang Jangan Sampai Tenaga Pendidik Itu Digantikan Oleh Robot Jadi Bagaimana Di Bidang Kalian Kalian Pada Saat Ini Itu Sangat Dibutuhkan Yang Yang Kedua Apa Kaitannya Dengan Pemanfaatan Digitalisasi Pada Bidang Kalian Anda Saat Ini Contohnya Kita Sebagai Tenaga Pendidik Tenaga Pendidik Memangfaatkan Google Site Tadi Itu Ada Kaitannya Sehingga Dengan Google Site Kita Bisa Dari Bidang Kalian Kita Saat Ini Kita Memangfaatkan Digitalisasi Itu Sehingga Mimpi Pembelajar Kita Buat Salah Menarik Bagi Siswa Yang Ketiga Adalah Apa Konsep Anda Tentang Perkembangan Bidang Kalian Anda Megoti Era Reklusi 4.0 Dan Seterusnya Yang Keempat Bagaimana Kolaborasi Bidang Kalian Anda Dengan Bidang Kalian Mendukung Silahkan Dijawab Direnungkan Sendiri Di rumah Empat Hal Ini Selanjutnya Mengapa Saya Dan Pak Beni Melibatkan Mahasiswa Besiswa Ini Dalam Kepanikian Rekrutmen Peneliman Besiswa Kalian Mungkin Sudah Bisa Menebak Ya Jelas Tujuannya Adalah Regenerasi SDM Memberikan Pengalaman Dalam Berorganisasi Memberikan Pengalaman Dalam Penggunaan Aplikasi Rekrutmen Serta Aplikasi Ujen Online Jadi Kedepannya Mahasiswa KIP 2021 Ini Diawali Sudah Dicekokin Media Aplikasi Teknologi Harapan Kedepannya Mereka Mereka Ini Atau Kalian Ini Akan Terbiasa Atas HB Teknologi Pada Forum Yang Kita Kembangkan Dan Semoga Hasilnya Setel Terbiasa Dengan Hal Yang Baru Yang Sudah Menunggu Di Depan Kalian Perumpama Orang Baik Maksudnya Perumpamannya Orang Bisa Jadi HP Yang Kalian Gunakan Ini Juga Satin Juga Itu Digunakan Sebagai Apa Selain Fungsi Utamanya Apakah Di Antara Kalian Disini Menggunakan HP Untuk Menambah Wawasan Kompetensi Bidang Kalian Kalian Atau Menjadi Status Sosial Kalian Karena HP Sebagai Cerminan Dunia Dan Tidak Akan Lepas Dari Gegaman Tangan Kalian Jadi Gunakanlah Teknologi Atau Gadget Yang Saat Ini Berkembang Semaksimal Mungkin Sehingga Kita Siap Untuk Terus Tertantang Mengembangkan Teknologi Teknologi Baru Baik Baik Bagi Kompetensi Kita Bidang Kalian Kita Sendiri Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Jika Ada Salah Kata Maupun Kalimat Yang Saya Paparkan Mohon Maaf Saya Ucapkan Selamat Pagi Mengjelang Siang Terima Kasih Sampai